Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbaik kepada teman-teman cara kita memanasi mobil yang benar kebetulan ini mobil ini lumayan lama enggak jalan jadi step-stepnya seperti apa sebelum kita menyalakan atau memanaskan mesin mobil ini pertama kita buka kap mesin dulu dengan cara menarik tuas ini kita akan cek dulu ketinggian oli mesinnya dan cairan radiatornya dan yang lain-lain minyak keret juga kita akan cek pastikan semuanya ada ya teman-teman teman-teman bisa tarik dipstick oli ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di mobil teman-teman olinya masih ada dan dalam batas level yang aman di sini terlihat ada titik atas dan titik bawah dan kondisi yang sekarang ada di video ini olinya masih ada dan levelnya pun masih ada di batas maksimal ya teman jadi ini aman Hai termasukkan setelah itu kita cek batas maksimal radiatornya kita pastikan ada ini ada di batas maksimal setelah setelah kita cek level ketinggian radiator kita cek juga ketinggian oli atau minyak lem kita ini aku lihat masih ada di batas maksimal jadi ini aman setelah ini sudah cek semua kita akan masuk ke dalam mesin untuk mulai menyalakan mesin mobil sebelum menyalakan pastikan semua kita pastikan fungsi AC nya off ini tujuannya supaya nanti diproses starter awal tidak membebani aki terlalu berat ya teman-teman jadi AC nya harus off kemudian pastikan persneleng pada posisi netral setelah kita yakin sudah netral kita bisa mulai kita mulai on kan kunci kontak sampai dengungan fuel pump berhenti berbunyi kemudian kita bisa langsung start ya oke teman-teman ini kita sudah starter awal untuk dalam kondisi mesin dingin biasanya RPM mobil akan lebih tinggi dari posisi ideal normal ya pasti biasanya di atas 750 seperti itu lihat di video ini sekitar di angka seribu kita biarkan saja sampai bisa langsam dan RPM nya turun ke angka 750 tujuannya adalah menunggu sampai sirkulasi oli lancar melumasi setiap komponen di dalam mesin dan mesin mencapai suhu ideal kerja mesin kita akan tunggu ya teman-teman tidak usah digas-gas ya teman-teman biarkan mesin berjalan ideal normal sampai kita tunggu RPM nya mulai turun ini terlihat RPM nya sudah mulai turun kita bisa mulai nyalakan AC dan yang lainnya MU begitu ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih